Intro Sahabat kece, ganda campuran Malaysia, Chen Tangji, dan Peck Chen Wei terpaksa harus berpisah meski baru saja mencetak rekor dengan mengakhiri puasa gelar selama 23 tahun di SEA Games 2021. Sebagaimana diketahui ajang pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara? Bertajuk SEA Games 2021 baru saja sukses digelar. Sejumlah negara pun berhasil mengharumkan nama bangsa, diantaranya bahkan mencetak rekor di ajang olahraga 2 tahunan tersebut. Hal tersebut salah satunya dilakukan oleh ganda campuran Malaysia, yakni Chen Tangji dan Peck Chen Wei yang sukses mencetak prestasi membanggakan. Chen Tangji dan Peck Chen Wei berhasil melalui pertandingan final, yang penuh emosional karena harus berhadapan dengan rekan senegaranya, yakni Hu Pangron dan Cha Yezhi. Pada babak final individu ganda campuran yang berlangsung di Giambak, Vietnam, Chen Tangji dan Peck Chen Wei mampu memberikan perlawanan sengit. Ganda campuran Malaysia itu akhirnya bisa mengkandaskan Hu Pangron dan Cha Yezhi dengan skor akhir 15-21, 21-19, dan 21-13. Hasil ini pun membuat Chen Tangji dan Peck Chen Wei akhirnya bisa mengakhiri puasa gelar ganda campuran Malaysia di SEA Games, yang terakhir disahabat oleh Cha Chun Eng dan Cha Hu Yi di Brunei pada edisi 1999. Namun di sisi lain, kemenangan ini juga mengharukan sekaligus menyedihkan bagi Chen Tangji dan Peck Chen Wei, pasalnya mereka bakal dicerai pasca meraih hasil apik di SEA Games 2021 dan akan melanjutkan karirnya dengan pasangan barunya masing-masing. Hal ini terjadi karena asosiasi bulu tangkis Malaysia atau BAM melakukan perombakan di sektor ganda campuran nasional. Setelah 4 tahun berpasangan dengan Peck Yan Wei, Chen Tangji bakal bermitra dengan pasangan barunya yakni Valerie Xiao. Sedangkan Peck Yan Wei akan dipasangkan dengan Chung Hong Jian sesuai perombakan yang dilakukan. Yan Wei sendiri mengatakan dirinya senang dengan hasil debut DC Games 2021, namun sekaligus merasa emosional karena harus berbisa dengan Chen Tangji, tapi juga buka peluang bisa kembali bersama. Tentu saja kami senang dengan hasil dalam debut DC Games kami, yang mungkin merupakan kemitraan terakhir saya dan Tangji, kata Peck Yan Wei dilansir dari bernama. Tapi saya pikir, kami telah membuktikan kemitraan kami, jadi mungkin kami dapat bermitra lagi di masa depan, tambahnya. Sementara itu, Hou Pang Ron dan Che Hyesi juga bakal berpisah, dimana Che Hyesi bakal dipasangkan dengan Chan Peng Sun yang merupakan peraih medali perak Olimpiade Rio 2016. Sementara itu, di sisi lain, terjadinya laga derby sesama wakil Malaysia di babak final SEA Games 2021, tak lain karena dua wakil Indonesia harus terhenti di babak semifinal. Debi Susanto, sebagai mantan pemain pelatnas di ganda campuran, memiliki cara tersendiri untuk memecut semangat ganda campuran Indonesia. Hal itu dilakukan oleh Debi, lantaran gerah, melihat prestasi bulu tangkis di SEA Games 2021. Tahun ini, Indonesia gagal mengirimkan wakil ganda campuran ke babak final SEA Games 2021. Ada dua wakil ganda campuran yang maju berjuang, yakni Rina Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari, juga Adnan Maulana dan Misal Christine Bandaso. Setiap SEA Games Mixed Double, salah satu sektor yang diwajibkan dapat medali emas, karena katanya tradisi itu gak pernah putus dari zaman senior terdahulu. Jadi kalau ditanya ada beban kah, pasti ada. Tulis Debi, tapi jangan jadi halangan. Ikut SEA Games pertama di tahun 2011, dapat perunggu dan senior saya medali emas. Di tahun 2013 dan 2015, puji Tuhan, bisa disepuh menjadi medali emas. Next, kalian harus percaya, kalau kalian juga pasti bisa bangkit pungkasnya. Terima kasih telah menonton!